Kembali lagi di channel Sarjana Tinju Kurmel Moton adalah prospek baru yang bertumbuh besar di Mayweather Promotion Mayweather Promotion adalah tempat dimana para mega bintang hadir di Tinju Mayweather tidak hanya melahirkan bakat Tinju, namun juga bakat menjual pertarungan Lihat saja, hampir nama besar yang dihasilkan dari game ini, rata-rata mereka semua adalah trash talker hebat Digi Mayweather terkenal dengan Doghouse Rules-nya, tempat dimana ring digunakan sebagai acang mengasah mental Ronda dalam aturan Doghouse tidak terbatas, yang artinya apabila salah satu faktor tidak ada yang menyerah, maka pertarungan akan terus berjalan Gambaran Doghouse Rules bisa kalian lihat ketika Gervonta Davis separing dengan Devin Honey Terima kasih telah menonton Dan yap, bener, Kurmel Moton tumbuh dan besar di lingkungan tersebut Kebayang kak, sebut tala apa ini bocah nanti ke depannya Kurmel memiliki karir amatir yang luar biasa Dia memenangkan 18 kelai kerjuaraan amatir dan terjun ke dunia profesional ketika rekor amatirnya menyentuh 156 kemenangan dan 7 kekalahan Kurmel bahkan separing dengan nama-nama profesional termasuk Gervonta Davis dan Shakur Stevenson I was nervous at first, but it was great work I think I was 15 at the time we spar, so he wasn't really like trying to knock me out or nothing like that But we was going like, he was using the speed on me Like we was both like going speed for speed and it was great It was like a chess match and it was fun Did you understand in that moment like why he is who he is? Like did that make you see it or it was kind of you knew you expected it what it was? Yeah, yeah, I seen why like why he's able to beat these guys Then I also seen why I'm so like I got all the hype around me too Buat kalian yang gak tau nih, Kurmel pernah kalah melawan ponakan Shakur Stevenson Yang bernama Zaquin Moses di event Yusa Boxing National Qualifier di tahun 2023 Kurmel kalah split decision Dan ini akan menjadi cerita menarik dari ketua petarung ketika mereka sama-sama di level profesional nanti Mirip lah ya dengan cerita Devin melawan Rian A lot of people would say Zaquin because I think he beat you in the uh Yeah, yeah, we fought last year in March Yeah I mean how did you feel because I saw it on Twitter and like they was making it a thing on social media I think because it's Shakur Cousin, you know what I'm saying So it was like a whole thing before it started What do you remember from that fight or what did you learn just from that match in particular? Nah, it was a great fight and I messed with Zaquin, he's a good fighter And uh, I learned a lot from that fight, you know, I gotta, I learned that I gotta stay I gotta stay uh, like in the gym, I gotta keep working hard Yeah You know, sometimes you can get big-headed, you know, when you keep winning and winning and winning Right So that, I would say like humbled me I guess, you know Yeah Make, uh, let me know that I need to, like I'm human, I need to stay on top Right So, I'm, of course I wouldn't want it to happen in the pros So now I know like It's different in the pros Yeah, yeah Setelah gagal meraih emas kejuaraan Amerika Serikat Jermel memantapkan langkah untuk turjim ke dunia pro di usia 17 tahun Debut pro Jermel berlangsung pada 30 September 2023 Dia langsung melawan petarung veteran yang memiliki rekor 4 kemenangan tanpa kalah Ezequiel Flores Kukulan seribu dari Jermel cukup menyudah pertarungan ini di ronda pertama Jermel seolah-olah mendapat karpet merah sepanjang awal karirnya Dia terus dilepatkan dalam kartu undercard pertarungan besar Who's your favorite fighter right now? Jermel mematapkan langkah? Jermel mematapkan langkah? Jermel mematapkan langkah? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bodyshop tajam mengarah lurus ke livert dari Hunter yang membuat Hunter sujud tak bisa berdiri. Setelah doa kemenangan spektakuler tersebut, Churmel mulai disorot di media dan di pertarungan ketiga Churmel mulai mendapat hak CRTV. Apabila di dua pertarungan sebelumnya tidak ada syaran dengan kualitas yang bagus, di pertarungan ketiga ini Churmel mendapat inputan pertarungan dengan kualitas seperti pertarungan undergar pada umumnya. Churmel melawan petinju tak terkalahkan lain yang bernama Anthony Chuba. Rahang Chuba sangat teruji dalam duel ini. Di ronde kedua, pukulan silang dari Churmel dimakan mentah-mentah. Namun Chuba tidak jatuh sama sekali. Dan di ronde kelima, Rawal terjadi. Kedua factor sama-sama menunjukkan mentalitas sebagai juara dan tidak ada satupun dari mereka yang menyerah. Ketika pertarungan tersebut berlangsung, Churmel dibuat kesulitan oleh Chuba dan hanya mampu menang angka. Setelah kemenangan tersebut, Churmel Moton dicatuhkan. Ketua akan bertanding di kartu undercut Tank melawan Martin. Tetapi permasalahan terjadi ketika Churmel mentweet bahwa dia memihak Floyd dibanding Garfonta. Seperti yang kita tahu, bahwa Tank dan Mayweather sedang ada dalam masalah belakangan ini. Tank secara terbuka mengecam Floyd Mayweather dalam beberapa kesempatan. Selain meyakini bahwa ia telah melampau Mayweather dalam hal bestasi, Tank secara terbuka mencap Mayweather sebagai penipu. Berkat Twitter tersebut, Churmel dilarang untuk tampil di undercut Tank. Tank gak maulah ya, ada kurmel di undercut-nya. Ya, um, the fans are a little upset that Tank's coming at you like that, man. Just because, you know, um, his beef with Floyd Mayweather is, you're just kind of catching the bad end, the bad, the short stick of things. Um, just, how do you just, you, you're young, man. How do you, what do you make of it? You know, just do you think it's fair, do you think, like, it's cool or what? I mean, it's, he's gonna do what he's gonna do, you know, it's whatever. I got my team, you know, me and Floyd, I know Floyd got my back and I got a real strong team. I trust them, so, you know, I'm gonna just do what I'm gonna do, you know. I'm gonna get on these cards, I'm gonna provide great performances. Dan pada akhirnya, Jormel berpindah dan bertarung di kartu undercut Netias melawan Mas Vidal. Jormel melawan petinju veteran berusia 36 tahun, Nikolai Bozolin. Di malam pertarungan, Jormel Moton didampingi oleh sang legenda sekaligus mentornya, Floyd Mayweather. Sejak bel pertama dibunyikan, Jormel seperti biasa bermain menekan. 30 detik tersisa di ronde pertama, Jormel melakukan retetat pukulan dan bodyshot mematikan yang membuat Nikolai dihitung ke knockdown. Mayweather yang menonton pertarungan itu seolah-olah sudah tahu bahwa anak didiknya akan menghancurkan setiap orang yang dia lawan. Lanjut di ronde kedua, Jormel masih menggunakan strategi yang sama. Jormel memobatin Nikolai hingga gua yang nonton ngerasa kayak, wow. Nikolai dibuat seperti samsak hidup dan wasit terpaksa menghentikan pertarungan agar Nikolai tidak meninggal di ring. Coba dah, kalian tonton pertarungan ini. Brutal abis coy. We truly believe in the fighter getting the lion's share. Now, with other promoters, you know, they got wealthy and rich off of fighters. Me, myself, I got rich and wealthy off myself. So, the ultimate goal is to teach him how to get, you know, make money and save money. That's what we want to do for our fighters. Teach them early on when they're young how to invest their money. He's only 17 years old, so by the time he's 18, he should be a millionaire. Wow, hey, 18-year-old million, hey, that's huge. Aku rasa kesempatan Jormel menjadi bintang pay-per-view terbuka lebar. Dilahat dari segi tim dan skill, anak ini benar-benar di luar nalar. Apalagi kita tahu sendirilah ya bagaimana cara Mayweather memilih-milih lawan. Gua yakin dah, pilihan Floyd gak akan gagal. Jormel sedang berencana untuk menyiapkan dirinya dalam pertarungan gelar. Jormel saat ini berada di divisi Super Feather Week, yang akhirnya juara paling dominan saat ini dikuasai oleh Emmanuel Navarrete. Kebayang gak gimana jadinya kalau Jormel juara dunia sebelum usia 20 tahun. Haha, kalau di Indonesia mah udah dipanding-bandingin sama anak tetangga tuh. Gimana menurut kalian guys? Siapa nih lawan yang jocok bagi Jormel selanjutnya? Bisa kalian tulis kolom komentar ya. Eits, tapi jangan lupa klik like dan subscribe-nya dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sub indo by broth3rmax